Terima kasih teman-teman Semuanya sebelumnya Aku mau tanya Semuanya Jawabannya apa? Oke Alhamdulillah 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 Hari ini Kelas terakhir kita Kelas keempat Belajar Bahasa Arab Bersama Kak Zahray Saya datang Semoga semuanya Dalam keadaan sehat Di puasa hari pertamanya ini Semoga tetap semangat Tetap Apa namanya Tetap semangat untuk belajar Kita akan mulai langsung aja ya Kak Zahray Ini aku Untuk materinya Teman-teman yang Mungkin berkenan untuk Mengaktifkan kamera Dipersilahkan Tapi untuk Miknya Sebelum nanti Ada sesi Diskusi Atau Sebelum Diperintahan oleh Kak Zahray Untuk open mic Mungkin bisa Di mute dulu Nanti Insya Allah Di akhir Kita akan ada sesi Foto bersama Jadi Bismillahirrahmanirrahim Langsung aja Boleh langsung Kak Zahray Dimulai Materinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sobahu khair Sobahu khair Keifahalukum Jami'an Alhamdulillah Jami'an Kalau bareng-bareng Jawabannya Gimana Pakai Inna Bikkhair ya Kalau misalnya Saya cuma nanya Salah satu aja Ini Oke Keifahalukum Jami'an Inna Bikkhair Alhamdulillah Alhamdulillah Keifahalukum Naima Alhamdulillah Ini Bikkhair Keifahalukum Ya Kak Alfina Ini Bikkhair Alhamdulillah Alhamdulillah Keifahalukum Kak Anna Khair Nisa Alhamdulillah Ini Bikkhair Alhamdulillah Taib Qabla Bidayah Baca doa dulu ya Di sini ada doanya Jadi kita baca bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim Rodi Tubillah Hirohba Bareng-bareng ya Bacanya oke Rodi Tubillah Hirohba Wabil Islam Midina Wabbi Muhammadin Nabi Warasullah Rabbi Zidni Ilman Warasuk Warasuk Nifahman Taib Bismillah Nabda dirosatana yaung Qabla Nahtu ila Darsin Jadid Anasa As'al awalan Ani darsi Fiya'um Al-Qadim Yakni Ammayyata'al Lapi Harfijar Di sini Ada yang masih ingat gak Harfijar itu Apa aja Ada yang masih ingat Tolong Disebutkan Minggu lalu Kita udah belajar Tentang Harfujar Bisa disebutin gak Harfujar itu Apa aja Beserta Artinya Mungkin ada yang Mau Ada yang masih ingat Ada yang masih ingat Terus Hawla Ya kan Ya kan kak Hawla ya Hawla juga Terus ya kak Hawla Di Di samping ya kak Apa di Sekeliling Di samping ya kak Lanjut dulu kak Lanjut lagi ya Apa-apa Di samping Janiba Sekeliling Janiba Di samping Janiba Di samping Kalau Hawla itu Di sekitar kak Ya lanjut kak Oke Tadi udah disebutin ya Betul sekali Cuman tadi ada sedikit Kesalahan Jadi Hawla itu Di sekitar Kalau misalnya Janib itu Di samping Walaan Nah tu Ilah Atta'arruf Ma'al Usrah Nah yang ini Kak Amel Sebelumnya Kita mau latihan dulu nih Sebelum ke Madah Materi selanjutnya Saya pengen Salah satu Dari kalian Mencoba untuk Memperkenalkan Keluarga Ini salah satu Contohnya Menturit Tata Fogel Siapa yang udah Siap dan mau Dipersilahkan Kanaimah Mungkinkah Baca aja Ya baca aja Boleh Sama tambahin ya Assalamualaikum Ismi Anamin Suma Anak Apa Profesinya sekarang Masih swaka Atau kerjaka Dan sebagainya Terus Hadihi surah Usrati Terus Hadha abi Nukuh Nukuh Wah Hadhiha ummi Hadha uhti Wa ma'as Oke Kalau gak punya Saudara perempuan Langsung aja Berarti Dilewat Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ismina Aima Ana Minja Kartah Ana Mudersa Dalmat Sera Wah Hadhi Surat Surat Hadha Bi Nam Wat Hadhi Hadhi Umi Rufi'ah Hiya Mudersa Wah Hadha Akhi Rijal Wadhani Hadha Jaddi Wa hari Jaddi Ma'imunah Masya Allah Muntazah Sah Dah ya Dah betul sekali nih Taib Wala'an Nahtu Ila Darsin Jadid Jadi kita ke Pelajaran yang baru Taib Hadhi Adhirasah Yata'alab Bi Anshita Ayyaumiyah Ou Amalih Ayyaumiyah Jadi ini Tentang Kegiatan Sehari-hari Kita Nah Al-A'malu Ayyaumiyah Taib Anasa Apro'awalan Mata Tastaikid Astaiqid Indal Fajri Aina Tusalli As-subha Usalli Subha Fiyal Masjid Hatanau Ba'da Solah La 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 Annamu Ba'da Solah Mada Taf'al Ba'da Solah Aqra'u Al-Quran Wa Mata Tadhabu Ila Al-Madrasah Adhabu Al-Madrasah Adhabu Fisa'ah As-sabi'ah Hatadhabu Bisayarah La Adhabu Bilha Fila Ba'ib Disini Ada yang Mau Mencontohkan Membaca Yang pertama Ini Seorang Dulu Suma Marah Saniyah Ini Ada Dua orang Ya Jadi Ada yang Jadi Tarik Ada yang Jadi Tahir Sekarang Seorang Dulu Siapa Yang Udah Siap Taf'adol Siapa Siapa Kak Ini Kak Ana Atau Kak Alfina Kak Alfina Nanti Kak Ana Yang Selanjut Kak Alvina Berarti Dibaca Semuanya Ya 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 Sabi Sabi Alvina 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 Siapa Yang Lainnya Yang Mau Membantu Kak Ana Sebagai Temannya Disini Kak Ana Mazat Fadilin Jadi Siapa Disini Yang Kak Ana Mau Jadi Torik Atau Tohir Siapa Aja Toib Kak Ana Takun Torik Ya Takun Torik Jadi Kak Ana Jadi Torik Disini Yang Isfa Saya Kak Toib Tafadol Kasiti Ainun Mulai Ya Kak Mulai Mata Tastaikizu Tastaikizu Indal Fajr Aina Tassalli Subha Usalli Subha Fil Masjid Hal Tanamu Ba'da Solati La La Anamu Ba'da Solati Mazat Af'alu Ba'da Solati Aqra'ul Al-Quran Wa Mata Tashabu Ilal Madrasati Azhabu Fis Sa'at Sabiah Al-Tashabu Bissayarah La La Azhabu Bil Hafila Masya Allah Syukran Kak Syukran Lakuma Muntazah Toib Saya mau mengartikan terlebih dahulu Mata Tastaikid Mama Namintas Tastaikid Disini ada yang tau Bangun tidur Asuham Kalimak Istai Kodaya Stai Kidu Mama Namintas Tastaikid Bangun tidur Ya Sahih Bangun tidur Mata Tastaikid Mata Itu artinya apa Waktu itu kita pernah belajar Tentang Kata Tanya Mata Artinya apa Mata Kapan 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 Mata Tastaikid Kapan bangun pagi Atau kapan bangun tidur Maaf Bukan bangun pagi ya Karena masih pagi Udah ini Jadi kapan bangun tidur Gitu Astai Kidu Aindal Fajri Saya bangun tidur Pada saat Fajar Kata gitu kan Aina Tussali Asubha Kamu dimana Salat subuh Usali Asubha Fiyo masjid Artinya apa Saya Salat subuh Ya Saya Salat subuh Fiyo masjid Di masjid Haltanamu Ba'da Salah Apakah Kamu tidur setelah Salat La La'anamu Ba'da Salah Tidak Saya tidak Tidur Setelah Salat Apa yang Kamu Lekukan Setelah Salat Saya membaca Al-Quran Mata Ma'ata Mata Mata Afan Mata Tadhab Wa'ilal Mata Rasah Kapan Kamu Pergi Ke Sekolah Adhab Fisat Sabiah Saya Pergi Ke Sekolah Jam Tujuh Pagi Haltat Hab Bisa Ya Roh Apakah Kamu Pergi Dengan Mobil Nah Hab Hab Saya Pergi Menggunakan Bis Begitu Ba'ib Ini Kata-kata Yang penting Yang harus Kita Pahami Pada Saat Mengucapkan Apa Pada Saat Ingin Menceritakan Kegiatan Sehari-hari Yang Pertama Itu Misalnya Dari Mulai Bangun Pagi Langsung Aja Misalnya Kalau Pengen Bikin Langsung Perkenalan Eh Langsung Bukan Perkenalan Maaf Pengen Menjabarkan Pagi Sehari-hari Kalau Enggak Fisat Robiah Tamaman Suma Usuli Asubha Fil Masjid Badadalika Akra'u Al-Quran Wa Adhabu Ilal Madrasah Fisati Sabiah Wannis Misalnya Kayak Gitu Nah Sekarang Saya Mau Dari Kalian Semuanya Nanti Karena Random Pertanyaannya Untuk Dapat Memberikan Contoh Dari Kegiatan Sehari-hari Bisa Lihat Dari Contoh Disini Misalnya Yang Biru-birunya Aja Astai Kidhu Indah Subhi Kalau Enggak Astai Kidhu Indah Fajri Kalau Enggak Astai Kidhu Fisa Atir Robiah Terserah Nah Kalian Yang Ikutin Contoh Dulu Aja Simpernya Astai Kidhu Indah Fajri Misalnya Bukan Di Masjid Kalau Di Rumah Itu Apa Terus Lain Sekali Karena Ini Dua Dua Kali Disini Karena Setelah Ada Kata Hal Jadi Dua Kali Tapi Untuk Menjabarkan Disini Cukup Sekali Aja Aja Selanjutnya Selanjutnya Pakai Kata Suma Adhabu Fisa Atis Sabiah Ilal Madrasah Tambahin Suma Kalau Enggak Suma Adhabu Ilal Madrasah Fisa Atis Asabiah Atau Terserah Jam Menurut Kalian Kalau Bisa Belum Ngerti Tentang Jam Langsung Aja Ngikutin Disini Wa Adhabu Ilal Madrasah Disayaro Kalau Enggak Pakai Motor Misalnya Siapa Disini Yang Tahu Motor Bahasa Arab Apa Jawalah Ada Jawalah Jawalah Ya Betul Bisa Jawalah Bisa Daroja Anariah Ya Jadi Ada Dua Bisa Jawalah Bisa Daroja Anariah Nah Itu Masyik Tum Pilih Yang Mana Sekarang Saya Kasih Waktu Sekitar Tiga Menit Untuk Memikirkan Kata-kata Yang Nanti Kalian Ingin Ucapkan Oke Safa Dalu Jadi Kakak Menyebutin Ropi Akhir Gimana Alfina Gimana Pertanyaannya Kayaknya Kayaknya Nyebut Robi Langsung Disebutin Aja Tentang Kegiatan Sehari-hari Ini Yang Ada Warna Biru Semua Langsung Aja Misalnya Astai Kidu Indah Subhi Kalau Enggak Indah Fajri Suma Pake Suma Boleh Pake Suma Suma Usali Asubhah Aina Fibait Al-Fimasjid Masjid Suma Usali Asubhah Fibaiti Awil Fimasjid La Anam Mubadah Salah Wa Akra Al-Quran Lakin Misalnya Boleh Tetapi Saya Kalau Enggak Pake Al-Quran Suma Matata Habu Ilam Madrasah Disini Gak Usah Langsung Aja Ke Yang Biruk Tadi Adhabu Ilam Madrasah Fisa Ati Asabi Wa Adhabu Ilam Madrasah Bil Hafila Aub Bidara An Nari Aub Bishayara Aub Masjid Al-Aqdam Atau Jalan Kaki Misalnya Nah Itu Masjid Tum Oke Terserah Kalian Jadi Intinya Yang di Poin Yang Biru Biru Ini Kalian Coba Lagi Recreate Atau Kalian Bikin Lagi Sesuai Dengan Kegiatan Kalian Sehari Hari Pahim Tum Pahim Nggak Tidak Paham Ya Disini Ya Enggak Kayak Ini Yang Kakak Sebutin Ada Kayak Robia Robia Kita Itu Artinya Apa Apa Maaf Kak Tadi 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 Selain Sabia Ada Robia Robia Ya Kalau Misalnya Disini kan Kita juga Belum belajar Tentang jam Insya Allah Di hari ini Kita belajar Tentang jam Kalau Misalnya Belum paham Tentang jam Langsung Dulu Aja Kak Misalnya Astai Kidu Indafajri Tadi Saya Contohkan Astai Kidu Fisa Ati Robia Misalnya Saya Bangun Di jam Empat Subuh Misalnya Kayak Gitu Robia Itu Kan Empat Ya Nah Gitu Terus Boleh Kayak Gitu Juga Tapi Kalau Misalnya Belum paham Tentang Sa Insya Allah Kita hari ini Juga Belajar Tentang jam Jadi Langsung Dulu Aja Bisa Langsung Dulu Aja Ikutin Yang Disini Oke Kak Tapi Kalau Mau Coba Juga Boleh Nah Dua Menit Lagi Ya Kak Oke Juga je juga Tuk Juga Terima kasih. 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 kata. terima kasih. kata-terima kasih. terima 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 kasih. Saburotunnya juga jadi ke jama. Jadi kata jama dari saburotun itu saburotin. Sa'akro'umarohsaniya saburotun wahidatun saburotani isnatani. Ingat ya, ada tambahannya alib sama nun. Kalau untuk dua. Saburotani isnatani, di adatnya juga, di bilangannya juga ada tambahan taknya. Saburotani isnatani, salasu saburotin, arba'u saburotin, komsu saburotin, situ saburotin, sabu saburotin, samani saburotin, si'u saburotin, wa'ashru saburotin. Wal'an, mungkin siapa nih yang belum? Kanaimah, tafadoli lil'kiro'ah, limu'annas. Ya, mu'annas ya, kak? Ya. Saburotun wahidatan, saburotani isnatani, salasu saburotin, arba'u saburotin, komsu saburotin, situ saburotin, sabu saburotin, samani saburotin, si'u saburotin, si'u saburotin, si'u saburotin. Masya Allah Muntazah Sekarang saya mau Dari kalian memberikan Contoh Disini kita bisa lihat dari Muzakar dulu ya Contoh simpelnya Sekarang ganti Dengan kata-kata yang lain Misalnya dari kata Apa nih Ada yang mau Untuk mencontohkan dari kata-kata lain Saya kak Oke Saya pakai kata Babun kak Baik Boleh Babun wahidun Babani isnani Salah satu Abuabin Orba'atu Abuabin Khom satu Abuabin Sittatu Abuabin Sab'atu Abuabin Samaniyatu Abuabin Tis'atu Abuabin Asyaratu Abuabin Masya Allah Muntazah Atashfiq Terus Sekarang siapa yang mencoba lagi Dengan Kasa kata yang lain Tadi kak Siti Aynon Udah menjelaskan tentang yang Babun Nah kalau jamah dari Babun tuh Abuabin Apun ya Ini Lumpunya mati Ya Nah sekarang Bisa Dicontohkan lagi Yang lain Dengan kese-kata yang lain juga Ada yang mau coba Boleh kak Taib Tafadoli Tafadoli Boleh-boleh Bismillahirrahmanirrahim Qalibun Warahidun Terus Qalibani Itnani Salah satu Salah satu Akkul Labi Khom satu Akkul Labi Tullabin Ma'am Akkul Labi Sittatu Tullabin Sama'atu Tullabin Samaniyatu Tullabin Ris'atu Tullabin Asyaratu Tullabin Masya Allah Jama'at dari Talibun itu Tullabin Ya Jadi Talibun Tullabin Kalau misalnya Dari Tilmizun Talamizun Ya Disini Jadi bisa diganti Seperti itu Nah Wal'anah Itu Ila mu'annas Nah ini Mu'annas Siapa yang mau Masih Contoh Dari kata Kurra Satun Misalnya Tolong Gak Dari kata Apa nih Yang kalian tahu Yang udah Kita pelajari Di minggu sebelumnya Yang masih ingat Mis Torotun Juga bisa Kak Ya bisa Mis Torotun Juga bisa Taib Selain dari Kak Yang tadi tuh Kak Siti Ainun Sama Kak Siapa Satu lagi Ya Sekarang yang lain ya Toit Saya kasih waktu dulu deh Sekitar Dua menit Sekarang yang lain ya Kak Menggunanya Boleh Boleh Tafadoli Kak Kok kalau misalnya Satu Kami Sama dua Itu Makdudnya ditaruh di depan Terus Adatnya taruh di belakang Itu kenapa Terus Sedangkan Tiga Mereka Sepuluh Adatnya di depan Makdudnya di belakang Ya 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 betul Nah jadi kayak gini Kalau yang Yang satu Sama dua Itu Ada dia di belakang Ya Terus Makdudnya di depan Kayak Contohnya ini Saburotun Saburotun Wahidatun Saburotani Isnatani Nah Sampai ketiga Itu diubah Langsung Nah yang ketiga ini Ingat Kalau yang untuk Mu'anas Adatnya itu Harus Mu'zaktar Salasus Saburotin Arba'us Saburotin Kamsus Saburotin Situs Saburotin Sabus Saburotin Sampai Terakhir Wahidatika Ingat juga Di Adat Isnen Yang adat kedua Adat Adat Itu Harus ada Harfutaknya Saburotani Isnatani Itu saya Nanya Kenapa Kalau Misalnya Di Hitungan Satu Dan Buat Ma'adudnya Menari Depan Oh Itu Karena Mungkin Udah Dari Ininya Udah Dari Teorinya Dari Sananya Jadi Gak Bisa Kalau Misalnya Kita Wahidatun Saburotun Itu Kurang Cocok Gitu Jadi Selalu Saburotun Wahidatun Karena Kalau Wahidatun Misalnya Itu Terlalu Kalau Diterjemahkan Secara Harfiahnya Bisa Mungkin Satu Bapan Tulis Tapi Itu Gak Gak Nyambung Karena Yang Dika Idah Yang Sebenarnya Itu Kalau Untuk Satu Sama Dua Itu Harus Ma'adudnya Dulu Baru Adatnya Kayak Gitu Kak Seperti itu Sama Ada 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 Mau Ngasih Contoh Mungkin Kak Anna Iya Kak Anna Mau Ngasih Contoh Bisa Yang Dari Kata Dari Yang Mu'anas Aja Kak Yang Ini Misalnya Dari Kata Kuro Satun Tapi Buka Kates Dari Sajaratun Ya Kak Oh Sajaratun Boleh Sajaratun Wahidatun Sajaratun Eh Sajaratun Isnatain Sajaratun Sajaratun Apa Sajaratun Isnatan Sajaratun Isnatani Sajaratun 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 Arba'u Asjarun Homsu Asjarun Situ Asjarin Fahim Di sini Di sini Kak Tadi Udah bagus ya Kak Jahid Masya Allah Walakin Di akhir Kalau Misalnya Dari Salasu Asjarin Bukan Asjarin Lagi ya Ingat Terus Terbiasa Dulu Salasu Asjarin Arba'u Asjarin Homsu Asjarin Kaya Fahim Tih Fahim Tih Kak Wala'an Kak Eva Atau Mungkin Kak Fatiha Bisa Contoh Atau Mungkin Kak Robi Dari Kak Eva Mungkin Kalau Misalnya Tiga Sampai Sepuluh Itu Makdutnya Maksudnya Kenapa Pakai In Kalau Apa Kan Tadi Tiga Sampai Sepuluh Kan Jadi Saya Sabu Rotin Terus Sabu Rotin Itu Kenapa Pakai In Gitu Ya Itu Karena Sebelumnya Itu Ada Adat Yang Dari Salasah Itu Lazim Di Belakangnya Langsung Ke Majurun Jadi Karena Disitu Emang Udah Koidah Kayak Gitu Ya Kak Pokoknya Yang Dari Pertama Itu Tetap Sabit Kata-katanya Sabu Rotin Wahid Datun Tetap Enggak Berubah Yang Kedua Itu Berubah Karena Biasanya Kalau Untuk Yang Mu'anas Itu Nun Itu Bukan Saburo Tanu Tapi Saburo Tani Pasti Kalau Kata-kata Dua Tani Istnatani Seperti Itu Nah Kalau Untuk Ketiga Ini Ada Kayak Dari Ada Dua Makdudnya Disitu Pokoknya Yang Adat Yang Harus Adatnya Sendiri Harus Marfu Sementara Yang Di Belakangnya Ini Si Kata-kata Ini Harus Majur Sudah Kodah Dari Sananya Juga Jadi Pokoknya Dari Angka Tiga Itu Harus Berubah Bukan Lagi Saburo Saburo Tun Saburo Tin Menti Menti Karena Makdud Disini Dari Tiga Menteri Menteri Ada Ada Ya Ya Seperti Itu Bukan Ini Bukan Masuk ke Mudof Ileh Juga Nanti Mungkin Kita Belajarin Untuk Lebih Lanjutnya Karena Ini Agak Sedikit Berat Pembahasannya Jadi Yang Lain Dulu Aja Kak Bisa Ngasih Contoh Dulu Kalau Untuk Mudof Mudof Ileh Itu Biasanya Itu Yang Di Kedua Itu Pakai Alif Lam Misalnya Amalia Ataklim Gitu Kan Amalia Ataklim Gitu Karena Gak Nyambung Gitu Kalau Ada Isma Mausuk Juga Kalau Ini Dari Adat Ini Beda Lagi Nanti Itu Pembahasannya Ya Kak Karena Yang Lain Takutnya Belum Ngerti Jadi Ini Dulu Aja Kasih Contoh Dulu Aja Oke Disini Siapa Mau Ngasih Contoh Kak Eva Mungkin Atau Kak Fathia Tafadoli Yang Dari Mu'anas Ya Kak Eva Hal Anti Ma'ana Ya Kak Saya Mau Coba Baik Kadali Masya Allah Muntazah Baik Wal Annah Tui Illa Darsin Jadid Nah Ini Udah Paham Ya Disini Ya Saya Ulangi Lagi Al Adek Limuzakar Kolamun Wahidatun Pokoknya Yang Pertamanya Itu Tetap Harus Satu Jenis Maksudnya Satunya Juga Dari Muzakar Terus Kata-katanya Juga Tetap Gak Berubah Tetap Kolamun Kolamun Wahidatun Posisi Kolamnya Itu Harus Di Depan Yang 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 Kedua Kolamani Isnatani Ingat Tambahannya Itu Adalah Alif Wanun Disini Isnani Bukan Isnatani Karena Tetap Sama-sama Dari Muzakar Salah Satu Aklamin Nah Disini Dari Angka Tiga Ini Pasangan Itu Udah Berubah Jadi Adatnya Itu Mu'annas Terus Makdutnya Itu Aklam Atau Dari Kajama Dari Kolamun Itu Aklam Sampai Sepuluh Sampai Selebihnya Nah Sekarang Di Mu'annas Saburotun Wahidatun Tetap Pasangannya Itu Mu'annas Mu'annas Adatnya Mu'annas Terus Juga Kata Bendanya Mu'annas Terus Yang Kedua Juga Sama Bedanya Kalau Misalnya Yang Dua Itu Tambahin Arif Wanun Juga Saburotani Isnatani Ya Adatnya Disitu Terus Yang Dari Tiga Sampai Sepuluh Itu Berubah Katanya Itu Dari Kata Salah Su Bukan Salah Satu Ya Ingat Yang Dari Angka Tiga Itu Berubah Pokoknya Perubahannya Itu Adalah Penambahan Apa Apa Kata Tuk Atau Takmar Butoh Kata Mu'annas Untuk Yang Mu'zakar Terus Berubah Si kata Bendanya Jadi Jamak Dan Ini Yang Untuk Mu'annas Itu Katanya Itu Mu'zakar Dalam Artian Tidak Ada Maaf Kata Adatnya Itu Mu'zakar Tidak Ada Tak Mar Butoh Contoh Simpelnya Si katanya Sendiri Si kata Bendanya Itu Berubah Dari Jamak Coba Biasanya Itu Bisa Berubah Jadi Kayak Saburo Tun Misalnya Saburo Tun Berubah Jadi Tak Taknis Terus Saburo Panjang Kayak Gitu Atau Juga Bisa Berubah Jadi Kata Yang Lain Asjarun Asjarun Terus Kalau Enggak Kurosatun Ada Karoris Misalnya Ada Yang Jama'i Seperti Itu Bukan Kurosatun Saja Itu Kalau Enggak Kurosun Juga Bisa Tapi Bisa Juga Kurosatun Itu Nanti Kalian Bisa Lihat Di kamus Untuk Jamanya Sudah Paham Semuanya Lahim Wahimna 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 Nahhtu Ila Amadah Al-Jadid Al-Jadid Anissa Kamsa Atul'an Ada yang Tau Sekarang Jam Berapa Wahimna Asatul Fiduha Al-An Sekarang Jam Tujuh Ya Di Doha Asatul Sabiah Sekarang Di Qatar Itu Lagi Jam Tujuh Pagi Misalnya Kalau Di Indonesia Jam Berapa Sekarang Jam Sebelas Sebelas Bahasa Haramnya Apa Hadiah Nah Hadiah Satu Berarti Jam Sebelas Itu Gimana Kak Bisa Ngasih Contoh Masya Allah Muntazah Saya mau Bacain dulu Asatul Wahidah Asatul Athaniah Asatul Salisah Asatul Rabiah Asatul Hamisah Asatul Salisah Asatul Sabiah Asatul Saminah Lanjut Kak Belakangnya Asatul Tasiah Asatul Asyroh Asatul Hadiyah Asyar Asatul Sanyata Asyar Nah Sekarang Saya mau Coba Pak Alfina Mungkin Membantu Untuk Membacakan Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu Yeah Asatul Asatul Sanyat Arshin Baik Sekarang ingat ya Sekarang Tentang Asatul Wahidah Pokoknya Kalau misalnya Langsung ke Karena Sebelumnya ini Jamnya itu Mu'an Mas Langsung aja Ini untuk berlaku Untuk jam ya Jam 1 Misalnya Asatul Wahidah Jam 1 Jam 2 Asatul Sanya Asatul Salisah Asatul Robi'ah Ingat Semuanya itu Mu'anaz Asatul Khamisah Asatul Sadisah Asatul Sadi'ah Asatul Samina Asatul Tasiyah Asatul Asyrah Asatul Hadiyah Asyar Sampai Antas Sebelas pun Itu harus Ke Mu'anaz Hadiyah Asyar Bukan Asyar Ya Hadiyah Asyar Asatul Hadiyah Asyar Terus Asatul Sanya Asyar Nanti Kalau ada pertanyaan Khamisah Tuhan Jam Berapa Sekarang Ingat ya Pertanyaan Untuk jam Berapa Sekarang Itu Khamisah Tuhan Al-An Al-An Sa'ah Misalnya ya Jam Sebelas Tadi Al-An Fisa'ati Al-Hadiyah Asyar Sekarang Jam Sebelas Contohnya Kayak gitu Terus Matatadhabu' Ilan Madras Adhabu' Ilan Madrasah Fisa'ati Saminah Misalnya Saya pergi Ke Anak Adhabu' Ilan Madrasah Fisa'ati Saminah Saya pergi Ke sekolah Di jam Di jam 8 Fahim Tung Ingat ya Kalau untuk jam Semuanya Mu'annas Jamnya tetap Disimpan di depan Kata-katanya Pakai Mu'annas Ya Disitu Toib' Toib' Kalau Misalnya Jam Lewat Atau jam Lewat 30 Menit Itu Gimana Ada yang Tahu Oke kita Langsung aja ya Untuk Mempersingkat Waktu Disini Ada contohnya Asa'atu Arobi Ahwar Rubu' Jam Empat Lewat Seper Empat Asa'atu Salisah Wanis Jam Tiga Lewat 30 Terus Yang Pokoknya Kalau Misalnya Wa Itu Artinya Lewat Lebih Ya Asa'atu Robi Ahwar Rubu' Jam Empat Lebih Seper Empat Atau Seper Empat Kayak Gitu Nah Sekarang Asa'atu Sah Wanis Jam Tiga Lewat 30 Menit Kalau Enggak Lebih 30 Menit Nah Kalau Misalnya Kurang Ilah Kalau Lebih Itu Paketnya Wa Kalau Misalnya Kurang Itu Ilah Asa'atu Robi Ah Jam Empat Kurang Lima Menit Ilah Asa'atu Asyrah Wa Asyrah Daqa'i Nah Wa Itu Pasti Lewat Asa'atu Asyrah Satu Asyrah Itu Jam Sepuluh Lewat Sepuluh Menit Mungkin Di sini Kak Amel Tetap stay Aja Di slide Yang Tentang Sa'ah Nah Bisa Kasih Contoh Dari Salah Satu Kalian Untuk Mencontohkan Dari Al-Adat Al-Adat Lilmu Anas Saya Nggak Bakal Ngasih Contoh Slide Tapi Langsung Aja Di sini Siapa Yang Bisa Ngasih Contoh Ntar dulu Low hand Dulu Low hand Dulu Tentang Tentang Wahid Isnani Salasah Oh Naimah Awalan Naimah Taib Kan Naimah Tafadoli Al-Adat Lilmu Anas Mu'anas Ya Kak Merwahatun Wahidatun Merwahatani Isnatani Salasu Merwahat Arba'un Merwahat Khumsatu Merwahat Sittatu Merwahat Saba'an Merwahat Samani Merwahat Terus Tis'an Merwahat Asyarat Merwahat Eh Salah Dari angka tiga Kak Ulangi lagi Kak Dari angka tiganya Salatu Merwahat Arba'un Merwahat Khumsu Merwahat Sittu Merwahat Saba'un Merwahat Zaman Nih Merwahat Tis'o Merwahat Asyarat Merwahat Masya Allah Mumtazah Ingat ya Pokoknya Kalau untuk yang Mu'anas Dari angka tiga Sampai selanjutnya Adat itu harus Sampai Masya Allah Mumtazah Syukran Kak Well an Give away Yang kedua Kamel ada Give away Yang kedua kan Oke Ada dong Ada ya Oke Yang kedua Bisa Ngasih Contoh Ak Tina Misalan Bina Dari apa ya Ada yang tahu Dari apa Sebentar Saya masih Nyiapin Minal A'mal Al-Yawmiah Di Anak Asubu Hatta Salasa Wahid Istani Salasa Siapa duluan nih Kak Kamel Coba diulang lagi Kak Sorry sorry Diulang lagi ya Sekali lagi Sekali lagi Gak di barengan tuh Ngo'id marwahida Wahid Istani Salasa Siapinah Siapinah Tafadolika Israhlana Kayfa Al-A'mal Al-Yawmiah A'mal Yawmiah Tuki Saya tadi Gak apa-apa kan ya Kak Yang kayak Ada Bersama Saat Sub support Model Stop Is Asta Is Is selamat menikmati 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 diusat selamat menikmati 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 di grup, mungkin sudah pernah di-share, nanti akan di-share kembali di situ nanti teman-teman bisa tanya jawab seputar bulan Ramadan, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai amalan-amalan bulan puasa, atau mungkin teman-teman ada yang bingung nih Ramadan kali ini, gimana ya biar bisa lebih baik dari Ramadan yang kemarin gitu misalnya, itu bisa ikut kelas Ramadan Viki, kelas Viki Ramadan dan bersama Ustadzatang, nanti pendaftarannya sama ke nomor admin yang di grup aja bilang mau daftar, karena di situ juga nanti teman-teman bisa dapet giveaway-nya juga jadi jangan sampai ketinggalan giveaway-nya bakal lebih seru lagi, lebih banyak lagi insya Allah dan buat teman-teman yang mau melanjutkan kelas bahasa Arab, bisa langsung hubungi juga ke admin Ustadzatang di 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 karena bahasa Arab yang udah dikasih sama Kak Zahra ini, ini sebenarnya bahasa Arab keyword-nya aja jadi kalau teman-teman yang tertarik untuk ke Nahusorov, bisa langsung ke admin Ustadzatang daftar, mau belajar bisa online bisa offline tapi kalau offline ini masih khusus di daerah Jabodetabek dulu ya teman-teman ya oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk hari ini semoga ilmu yang disampaikan dan yang kita dapat hari ini bisa menjadi berkah ya dan bermanfaat terakhir aku mau minta semuanya untuk on cam kita apa namanya kita adakan sesi foto bersama untuk pertemuan terakhir ini mungkin teman-teman bisa on cam ya ayo Kak Naima Kak Alvina Kak Fathia Kak Robi mungkin yang dari tadi kayaknya nih gak ada suaranya nih Kak Robi nih Kak Robi terus Kak Eva sama Kak Siti Ainun mungkin bisa on cam semuanya kita foto bersama dulu ya untuk kenang-kenangan lagi siap-siap semua ya oke kerubung siap siap dulu on cam lagi siap-siap dulu kayak gini Kak masih ini Kak biasa Ramadan hari pertama mungkin masih pengen kasur aja ya jadi belajarnya sambil boboan it's oke ditunggu ya semuanya kita on cam kita foto bersama Kak Siti Ainun tadi udah sempet on cam Kak Naimah Kak Alvina Kak Fathia Kak Robi dan Kak Eva ya mungkin bisa oke Masya Allah mantap yuk tinggal Kak Fathia Kak Eva mungkin Kak Robi dan oh ada ini ada Kak Rizda yang baru join kalau nanti pokoknya teman-teman yang mungkin ketinggalan materi bisa cek Youtubenya setelah datang disitu ada rekaman dari kelas ke-1 ke-2 ke-3 dan ke-4 insya Allah lengkap disitu oke ready ya semuanya sudah on cam kita oke kita foto ya semuanya wahid ismen senyum semuanya oke lagi sekali lagi gayanya boleh bebas mungkin oke satu dua tiga oke terima kasih semuanya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir hari ini semoga semuanya bermanfaat dan sampai bertemu di pertemuan-pertemuan kesempatan yang lainnya di kelas selanjutnya mungkin nanti ada kelas baru ya dengan Kak Zahra mungkin atau dengan yang lain lagi insya Allah ya terima kasih banyak ya Kak Zahra dan semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh syukurkan jazilan semuanya Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum